Selamat siang pemirsa, tim SAR gabungan hingga siang ini masih melakukan upaya pengangkatan badan pesawat Air Asia di Selat Karimata. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rosalind Asmarantika dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Rosalind bagaimana proses pengangkatan badan pesawat pada siang hari ini? Ya Zakia, proses pengangkatan badan pesawat Air Asia ini sudah dilakukan sejak pukul 5 pagi tadi. Jadi Zakia dimana diturunkan 4 tim penyelam yang bertugas ini 4 tim penyelam bertugas untuk memastikan bahwa ikatan tali antara lifting bag ke badan pesawat Air Asia ini kencang. Kemudian juga ada tim kelima ini Zakia yang diturunkan sekitar pukul 8.30 tadi untuk mengecek keadaan atau situasi di bawah air. Dan ini dinyatakan bahwa situasi di bawah air ini kondusif. Kemudian juga sempat badan pesawat ini sempat terangkat dan ditarik oleh kapal Crest Onyx. Tapi Zakia ada kesulitan tersendiri yakni putusnya tali yang digunakan sebagai penyambung dari lifting bag ke badan pesawat Air Asia. Sementara ini KRI Banda Aceh dalam proses evakuasi badan pesawat ini dibantu juga oleh KRI Yos Sudarso yang menggantikan KRI Soputan. Sudah merapat ke lambung kanan KRI Banda Aceh. Kemudian juga saat proses pengangkatan ini Zakia, proses pengangkatan dengan floating bag ini ditemukan satu jenazah yang mengapung ke permukaan. Dan jenazah ini berasal dari dalam badan pesawat Air Asia. Satu jenazah ini telah diidentifikasi berjenis kelamin wanita dan sekarang sudah dievakuasi ke KN Pacitan. Zakia, sekitar pukul 9.30 ini sebagian dari badan pesawat Air Asia sempat muncul ke permukaan yang ditarik oleh kapal Crest Onyx. Ini sempat mengangkat namun tali penarik putus dan juga akhirnya ini badan pesawat kembali masuk ke dasar air atau ke dasar laut Zakia. Ya Rasalin, kemudian apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh tim evakuasi untuk mengangkat badan pesawat ini? Ya Zakia, kendala yang dihadapi tidak lain ini adalah cuaca. Karena menurut informasi yang kami dapatkan dari tim kami yang berada di KRI Banda Aceh sekarang ini hujan lebat sedang turun di lokasi penyelaman di mana terdapat badan pesawat Air Asia ada di dasar lautnya. Selain hujan, ini juga gelombang tinggi, gelombang sekitar lebih dari 3 meter dan ini yang menyebabkan tali dari lifting bag yang diikatkan ke badan pesawat ini. Zakia terputus dan terpaksa ini tim penyelam sekarang ini sedang melakukan evaluasi untuk mengatur langkah berikutnya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara lain mungkin untuk mengikat badan pesawat Air Asia ini di tengah gelombang dan juga arus yang cukup deras di bawah air, Zakia? Ya baik, terima kasih Rosalin Asmarantika atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam headline news melalui situs kami di metrotvnews.com. Sampai jumpa.